Pemirsa, hari ini kita akan membahas tutorial atau cara bagaimana menyalakan kipas yang mati Sebelum itu mari kita lihat, kipas ini mati Pemirsa, kita cek mati semua, baik Tutorial cara menyalakan kipas yang mati, kita persiapkan alatnya dulu Pemirsa Alat-alatnya kita persiapkan, ya tentunya satu ini, untuk memeriksa daya arusnya, kita siapkan Lalu ada tang, jika memerlukan untuk menggunting-gunting kabel yang tidak berfungsi Siapkan lagi ada tang lagi, ini untuk menggunting, ini untuk mencapit Pemirsa, ya Obeng, tentu, senjata utama adalah obeng, untuk membuka baut-baut yang kita membuka Dan kunci Pemirsa, apabila bautnya butuh kunci, kita kunci pas Kabel tambahan, apabila kipas yang membutuhkan kabel tambahan, kita siapkan juga Kater, apabila gunting tadi terjatuh, ada kater cadangan Pemirsa, kita harus pikirnya maju ke depan Dan ada uang, apabila ada yang perlu kita beli komponen-komponennya, ya Oke, uang kita kantongin, takut hilang Dan, ini stop kontak Pemirsa Untuk, misalnya, colokannya tidak berfungsi, kita pakai ini Satu lagi, Pemirsa Ini, trapolas Apabila, perlu ada yang gilas, kita pakai ini untuk menjelaskan Pemirsa, ya Baik, mungkin alat-alatnya, oh, satu lagi Pemirsa Woolpang Tentunya, kalau alatnya ini kan, susah diingat, kita bisa catat untuk apa yang dibeli Oke, kita langsung ke tutorialnya, alat-alat sudah siap semua Dan ini lampu, jika suatu saat kita lagi memperbaiki mati lampu, kita tinggal menyalakan Oke, baik, tutorial cara menyalakan kipas yang mati Kita perhatikan, kipasnya mati, Pemirsa, ya Tidak menyala, mati, dia diam Ya, kita lihat posisinya Oke, semua alat sudah siap Terapolas, colokan semua Kita ke tutorial menyalakan kipas yang mati Ketana kita lihat kipasnya Dan kita ambil colokannya Dan kita colokan ke listrik Ya, alhamdulillah Pemirsa, kipasnya sudah menyalakan Itulah dia, tutorial menyalakan kipas yang mati Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton